DANG Bila panjang berbenturan dengan lengan kera, menciptakan percikan api. Keraroh lengan baja terpaksa mundur, tetapi pria berjanggut itu dikirim terbang. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. HIS Feng Hao, yang berada jauh, menarik napas dalam-dalam, seperti yang diharapkan dari keraroh lengan baja. Keraroh di depannya memiliki kekuatan seorang guru bela diri tingkat menengah. Namun, lengannya seperti baja, sebanding dengan senjata roh. Selain kelincahannya, secara alami dapat memanfaatkan situasi. G Setelah terluka, spirit ape tidak hanya merasa ingin mundur, tetapi malah menjadi lebih ganas. Itu memukul dadanya, meraung ke langit, dan melompat ke arah tentara bayaran. Cila Seorang tentara bayaran terbelah menjadi dua di tempat. Darah dan organ segar berceceran di tanah. Kaca Dengan satu putaran tangannya, sebuah kepala dipelintir. Mata bundar itu dipenuhi teror. Dengan meremas, kepala hancur seperti tahu. Di depan tim tentara bayaran prajurit bela diri ini, keraroh lengan baja guru bela diri melakukan pembunuhan besar-besaran. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Hanya dalam beberapa saat, lima orang telah tewas di bawah lengannya. Sungguh binatang buas. Pria berjanggut itu melotot marah. Energi bela dirinya meledak saat dia mengangkat bilah baja panjang di tangannya dan berteriak. Pedang pembelah gunung Energi bela diri yang tajam ditembakkan dari ujung pedang dan menebas ke arah keraroh lengan baja. Cila Meskipun sebagian besar serangan diblokir oleh lengan spirit AP, pinggangnya masih terpotong satu inci. Darah segar menyembur keluar. Ji Itu menjerit dan melompat ke arah pria berjanggut dengan aura pembunuh. Berengsek Ekspresi pria berjanggut itu berubah saat dia buru-buru mundur. Namun, bagaimana dia bisa lebih cepat dari spirit AP? Ji Iron arm spirit AP mengangkat lengannya yang tebal dan kokoh, dan dengan suara menusuk, dia jatuh. Peng! Darah segar berceceran di udara. Pria berjanggut itu dikirim terbang. Dia menginjak tanah dan meraung, pergi. Setelah berteriak, dia lari tanpa menolek ke belakang, tidak peduli dengan nyawa tentara bayarannya. Sua, memadamkan, suara mendesing. Tentara bayaran lainnya mengikuti tanpa ragu dan tidak berhenti sama sekali. Keraroh lengan besi terlalu ganas. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Meninggalkan enam mayat, kelompok tentara bayaran akhirnya menemui akhir yang tragis. Ji Petik 2 Keraroh bersenjata besi tidak mengejar. Berdiri di tepi tebing, dia menggedor dadanya dan meraung. Niat membunuhnya terpancar ke segala arah, membuatnya terlihat sangat ganas. Apakah kamu percaya diri? Melihat tentara bayaran telah pergi, Feng Hao berbalik dan bertanya pada wanita muda itu. Huh, memandang rendah saya. Wanita muda itu berdiri dan mengulurkan tangannya. Dengan pedang panjang di tangannya, dia berjalan menuju keraroh. Sudut mulut Feng Hao berkedut. Tanpa ragu, dia berdiri dan mengikuti. Gadis muda itu memang memiliki kartu truf yang memungkinkannya untuk tidak takut pada demonic beast tingkat martial master. Sepanjang jalan, Feng Hao telah menyaksikannya. Ji, petik 2 Melihat orang lain datang, mata keraroh lengan baja memerah. Itu menghantam tanah dengan kedua lengannya dan tubuhnya yang besar melompat tinggi ke udara. Dengan aura mengerikan yang mengjulang tinggi, itu menerkam. Mantra Petir Wajah wanita muda itu menjadi gelap saat dia meludahkan dua kata ganas. Dalam sekejap, petir perak di tubuhnya semakin intensif. Cambuk Guntur Dengan lambayan pedang panjang di tangannya, sebuah cambuk panjang yang terbentuk dari kombinasi petir perak keluar dari ujung pedang. Ji, Mengangkat pedang panjangnya, wanita muda itu mengayunkannya ke spirit ape. Dimanapun cambuk panjang itu lewat, suara udara yang terkoyak bisa terdengar. Pa! Cambuk petir menghantam tubuh spirit ape, menyebabkan tubuhnya yang menerkam menjadi kaku. Kemudian, itu jatuh dengan keras ke tanah. Wanita muda itu tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengacungkan pedang panjangnya dan cambuk petir menghantam tubuh keraroh lengan baja terus-menerus, menyebabkannya berteriak dengan sedih. Jelas, kekuatan petir bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh lengan logamnya. Memang, Feng Hao berdiri di belakang wanita muda itu, sesekali mengirimkan efek obat ke tubuh wanita muda itu. Hanya ketika dia melihat keraroh melolong dengan sedih barulah dia santai. Atribut petir Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Namun, sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan atribut petir, hatinya dipenuhi rasa iri yang tak terbatas. Betapa bagusnya jika dia memiliki atribut petir. Kristal aneh. Penatua Feng mengatakan bahwa dia memiliki pantom marsial fisik dan dapat menyempurnakan kristal ganjil dari atribut apapun. Pada saat ini, Feng Hao memahami manfaat dari pantom marsial fisik. Sepertinya pantom marsial fisik ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Dia menertawakan dirinya sendiri. Kristal aneh terlalu jauh darinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk melindungi hidupnya sendiri. Ji, petik 2. Ceritan kerah roh lengan besi sangat menyedihkan. Ia ingin mundur, tetapi ketika cambuk yang membawa petir menghantam, tubuhnya menjadi kaku. Selain luka di perutnya yang disebabkan oleh Big Beard, secara bertahap melemah. Ji. Ujung cambuk petir langsung menusuk ke tenggorokan kerah roh lengan baja, menyebabkan darah segar menyembur keluar. Itu meronta-ronta dengan keras, tetapi tidak dapat menghentikan aliran darah segar. Setelah beberapa saat, diam-diam berbaring di sana. Selesai. Menarik pedang panjangnya dan menyekak keringat di dahinya, wanita muda itu berbalik dan menghadapi Feng Hao dengan sikap arogan. Baiklah, aku tahu kamu baik. Setelah beberapa hari berinteraksi, Feng Hao tahu seperti apa watak nona muda ini. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata pujian saat ini, mereka akan bertengkar lagi. Sifat wanita muda itu tidak buruk. Sepertinya yang dia inginkan hanyalah diakui oleh orang lain. Ham Fem. Wanita muda itu mengangkat kepalanya yang kecil dan sombong seperti ayam jago kecil. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju mayat keraroh lengan baja. Ini tidak bisa disiasiakan. Selain itu, setelah pengamatan, Feng Hao melihat keuntungan dari keraroh lengan baja, lengan besi. Jika dia juga bisa memiliki sepasang lengan besi, itu pasti akan menjadi kejutan yang menyenangkan bagi banyak orang. Memikirkannya, sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia dengan santai menyimpan keraroh lengan baja ke dalam cincinnya. Mencari harta karun, apakah kamu ingin pergi? Dia berbalik dan memanggil wanita muda yang masih menatap langit. Tentu saja aku ingin pergi, kecuali kamu ingin menyimpannya sendiri. Wanita muda itu sadar kembali dan memandang Feng Hao dengan ekspresi waspada, seolah-olah dia sedang menjaga dari seorang pencuri. Keduanya tiba di tepi aliran gunung dan melihat lokasi pohon pinus. Mereka melompat turun dan memasuki gua yang gelap gulita. Gua ini sepertinya tidak terbentuk secara alami. Ada bekas-bekas senjata tajam di dinding gua. Ini pasti tempat persembunyian beberapa ahli. Feng Hao menyipitkan matanya dan mengukurnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan energi bela diri meledak, menerangi kegelapan di sekitarnya. Terlalu lemah, perhatikan aku. Saat dia berbicara, wanita muda itu mengeluarkan kristal bela diri dengan membalikan tangannya. Dengan dorongan energi bela diri, kristal bela diri memancarkan cahaya gemilang, langsung menerangi gua. 32. Gua itu tidak dalam, hanya sekitar 100 meter. Hal pertama yang muncul di depan mereka adalah mayat dua patung yang rusak. Darah segar mewarnai dinding gua menjadi merah, dan organ dalam berserakan di tanah. Selain sisa-sisa yang sudah ada, itu membuat gua yang semula suram menjadi lebih menakutkan. Apakah kamu takut? Melihat wanita muda yang gemetar di sampingnya, sudut mulut Feng Hao meringkuk, dan dia berjalan menuju ke dalaman gua. Siapa takut? Siapa yang Anda bicarakan? Mendengar kata-kata seperti itu, wanita muda itu langsung melompat. Hei, tunggu aku. Melompati dua mayat, wanita muda itu mengejarnya, seolah-olah dia takut Feng Hao akan menelan apa yang disebut harta karun. Di kedalaman gua, di atas platform batu, sesosok mayat duduk bersilah. Pakaian di tubuhnya sudah membusuk, dan sepertinya sudah lama mati. Di samping platform batu, ada sisa-sisa buah yang berserakan, jelas dimakan oleh keraroh lengan baja. Mana hartanya? Di mana harta karunnya? Wanita muda itu melihat sekeliling, tetapi tidak melihat keberadaan harta karun legendaris itu. Segera, dia tampak sedikit tertarik. Eh! Menyapu pandangannya ke platform batu, Feng Hao melihat sebuah buku keabu-abuan. Mengangkat kakinya, dia berjalan mendekat. Seni mengamuk. Tiga kata tercetak dalam visi Feng Hao. Apa ini? Apakah itu manual rahasia Heventier? Gadis muda itu dengan cepat membungkuk dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Seni mengamuk. Wajah kecilnya dengan cepat jatuh. Kecepatan transformasinya begitu cepat sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Apa ini? Feng Hao bertanya, sedikit bingung. Kamu bahkan tidak tahu seni berserk. Wanita muda itu tampak seolah-olah dia tidak tahan dengannya. Kamu akan tahu jika kamu melihatnya sendiri. Dia melambaikan tangannya, dan matanya bersinar terang. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang berusaha menemukan harta karun yang mungkin menarik baginya. Oh! Feng Hao menjawab dengan lembut, dan dengan hati-hati membuka buku itu. Menggunakan kristal iblis binatang itu sebagai panduan, memadatkan inti tubuh seseorang, dan meredam tubuh untuk mengamuk. Kata-kata pembuka menyebabkan hati Feng Hao terguncang dan dia terus membaca. Pejuang yang mengamuk. Feng Hao tiba-tiba mengerti. Seni rahasia berserk telah menyebutkan bahwa Refinite Dance kental dalam tubuh dibagi menjadi tiga tingkatan, biasa, tertinggi, dan tingkat tinggi yang legendaris. Refinite Dance biasa dapat menghasilkan dua kali kekuatan pengguna, sementara Dance Refinite tingkat tertinggi dapat menghasilkan tiga kali kekuatan pengguna. Sedangkan untuk High Grade Refinite Dance, adalah mungkin bagi Low Grade Berserk Warriors untuk menghasilkan tiga kali kekuatan pengguna. Tentu saja, mengamuk bukanlah hal yang mudah. Pertama, seseorang harus dapat memadatkan inti esensi. Kalau tidak, semuanya akan menjadi omong kosong. His, sebenarnya ada manual rahasia seperti itu. Feng Hao menghirup udara dingin, terutama transformasi berserk peringkat yang disebutkan di atas. Bagi Feng Hao, ini adalah godaan yang tak tertandingi. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan seni guntur gadis itu. Tidak heran dia tidak menyukaimu. Feng Hao tercerahkan. Apakah itu akan berhasil? Melihat perkenalan itu, jantungnya berdebar kencang. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan tubuh keraroh lengan baja dari ring. Setelah membuka tengkorak spirit AP, Magic Core muncul di depannya. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi tingkat Magic Beast, semakin tinggi kemungkinan memiliki Magic Core di tubuhnya. Itu hangat saat disentuh, dan Feng Hao bisa merasakan energi tirani di dalam Magic Core. Mari kita coba. Meskipun dia tahu bahwa ada risiko tubuhnya meledak ketika dia menyerap energi di dalam Magic Core, Feng Hao tidak mau menyerah pada kesempatan ini. Dia duduk bersila dan memegang Magic Core di telapak tangannya. Feng Hao diam-diam mengaktifkan teknik pengumpulan Qi yang direkam dalam seni rahasia berserk. Jejak energi tirani mengalir ke tubuhnya dari lengannya. Kali ini, itu mengerikan. Energi tirani dari Magic Core seperti binatang buas, mengamuk di tubuh Feng Hao. Berderak. Feng Hao mengatupkan giginya, dan pembulu darah di sekujur tubuhnya menonjol. Ekspresinya sedikit ganas, dan butiran keringat seukuran kacang terus-menerus merembes keluar dari dahinya. Hanya dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk. Bocah ini, dia berani memadatkan SN Core sebagai seorang pejuang. Dia benar-benar tidak takut mati. Tatapan gadis muda itu juga tertuju pada Feng Hao. Melihat penampilannya, dia bergumam dengan suara rendah. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa ada sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Memadatkan SN Core adalah proses paling menyakitkan dari seni rahasia berserk. Menggunakan energi tirani di dalam Magic Core sebagai primer, seseorang harus menstimulasi energi esensinya sendiri untuk memadatkan SN Core. Setelah menderita serangan seperti itu, energi esensi di dalam tubuh Feng Hao akhirnya dimobilisasi untuk melawan invasi energi tersebut. Mengembun. Melihat waktu yang tepat, dia mulai mengubah teknik pengumpulan Qi menjadi teknik kondensasi inti. Energi esensi ditarik, dan secara bertahap dipadatkan. Monster ini tidak akan berhasil, kan? Melihat energi tirani yang dikeluarkan, mulut kecil gadis muda itu membentuk O. Energi esensi, ini adalah fondasi tubuh manusia. Secara umum, semakin tinggi levelnya, semakin banyak energi esensi yang ada. Secara alami, memadatkannya akan jauh lebih mudah. Namun, berapa banyak energi esensi yang dimiliki seorang prajurit? Berdengung. Dengan dengungan yang panjang, energi esensi akhirnya terkondensasi menjadi satu bagian, dan inti esensi putih secara bertahap terbentuk. Tepat ketika Feng Hao mengira itu sudah berakhir, ada perubahan lain di tubuhnya. Energi panas yang tersembunyi di pembuluh darahnya muncul lagi. Energi panas itu seperti aliran kecil, mengembun menuju esensi core. Berulang kali, ia membasu dan membersihkannya, membuatnya semakin murni. Kemurnian energi esensi seseorang telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Namun, energi panas yang tidak dapat dijelaskan ini dapat meningkatkan kemurnian energi esensi. Ini benar-benar menantang surga. Huus. Aliran panas mengalir deras dan berulang kali mencuci esens pil, membuatnya semakin berkilau dan tembus cahaya. Mungkinkah itu meningkatkan levelnya? Hati Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mengendalikan pergerakan energi panas, itu akan selalu muncul dengan sendirinya di saat genting, membawa manfaat yang tidak terduga. Berdengung. Esens core mengeluarkan dengungan kedua. Suara ini bahkan bisa didengar oleh gadis muda di luar. Mengamuk ekstrim. Gadis muda itu benar-benar tersentuh, dan wajah kecilnya menunjukkan ekspresi serius. Bagaimana energi esensi orang ini bisa begitu murni? Meskipun kemurnian energi esensi adalah bawaan, leluhur memainkan peran utama. Ini juga salah satu alasan mengapa keturunan dari beberapa prajurit yang kuat selalu kuat. Namun, di daerah terpencil seperti itu, jelas bahwa tidak mungkin ada prajurit yang tiada taranya. Oleh karena itu, gadis muda itu sedikit bingung. Itu benar, orang ini adalah monster. Gadis muda itu cemberut, tapi matanya tidak menjauh. Karena, Feng Hao belum membuka matanya. Tidak mungkin. Memikirkan kemungkinan tertentu, mata gadis muda itu melebar, dan dia mengulurkan tangan kecilnya untuk menutupi mulutnya yang terbuka. Meski begitu, dadanya naik turun dengan keras. Ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Dia menggelengkan kepala kecilnya, tidak berani mempercayai kenyataan di depannya. Huss. Energi panas mengalir, dan tidak berhenti. Semua ini terjadi secara diam-diam. Feng Hao tidak bisa mengendalikannya, dan hanya bisa menonton. 33. Menurut Penatua Feng, energi panas harus disimpan di dalam pembuluh darah. Sehubungan dengan ini, Feng Hao juga tidak berdaya. Bangun. Energi panas itu seperti gelombang, datang gelombang demi gelombang, membersihkan kemurnian esens dan, membuatnya semakin sempurna dan jernih. Meski masih energi panas, Feng Hao merasa ada yang berbeda dengan energi panas yang muncul kali ini. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekedar energi panas yang muncul saat dia kelelahan. Adapun apa itu, Feng Hao sendiri tidak yakin. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Feng Hao masih duduk bersila dengan mata terpejam. Segala sesuatu di tubuhnya beredar secara normal. Adapun gadis muda itu, setelah bermain-main di dalam gua sebentar, dia tidak menemukan harta karun yang diinginkannya. Dia duduk di samping Feng Hao, merasa sedikit putus asa. Setelah sekian lama, dia juga memasuki kondisi meditasi. Dalam sekejap, kilat perak melintas di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya karena ada suara yang datang dari pintu masuk gua. Siapa ini? Dia dengan lembut berteriak dan berdiri. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang panjang muncul di tangannya. Ada orang di dalam. Orang-orang di luar juga sedikit terkejut. Mereka mengangkat obor mereka dan bergegas masuk. Itu kamu. Melihat orang yang datang, gadis muda itu mengerutkan kening. Orang yang datang adalah salah satu tentara bayaran yang bertarung dengan kerah roh lengan baja kemarin. Setelah memindai gua, dia tidak menemukan apapun. Kemudian, dia menatap gadis muda dengan pedang panjang dan Feng Hao yang duduk bersilah. Wajahnya menjadi gelap. Keluarkan harta karun itu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Nada suaranya menyeramkan saat dia mengancam. Dia juga mengeluarkan pisau tajam. Energi bela diri melonjak, dan sepertinya dia bisa menebas gadis muda itu kapan saja. Huff. Gadis muda itu menyipitkan matanya dan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Petir melesat dan langsung mengenai dada orang yang masuk, membuatnya terbang. Mencari kematian. Gadis muda itu dengan dingin menatapnya dan mengayunkan pedang panjang itu beberapa kali, menyebabkan dia benar-benar pingsan. Mengapa orang ini belum selesai? Melihat Feng Hao yang masih dalam keadaan meditasi, dia mengerutkan kening beberapa kali. Memadatkan inti esensi seseorang sebenarnya sangat cepat selama seseorang menahannya. Namun, Feng Hao tidak bangun untuk waktu yang lama, yang membuat gadis muda itu merasa tidak bisa dijelaskan. Mengingat situasi yang tiba-tiba, mustahil baginya untuk menjadi tandingan sekelompok tentara bayaran sendirian. Selain itu, ada pria berjanggut tingkat Marsial Master di sana. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia berjalan menuju pintu masuk gua. Terlalu pasif berada di dalam gua. Di atas aliran gunung, Big Beard dan tentara bayaran lainnya berdiri di sana untuk waktu yang lama. Mereka mengerutkan kening karena mereka tidak mendengar panggilan dari bawah. Kaka, jangan bilang bahwa kakak kedelapan ingin menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri. Seorang pria menoleh dan berkata kepada pria berjanggut itu. Kata-katanya segera menyebabkan semua orang melihat Big Beard. Jelas, mereka semua memiliki keraguan yang sama. Keraroh lengan baja terluka parah dan pendarahannya tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, sehari kemudian, mereka kembali. Sekarang, tentara bayaran kakak kedelapan sudah turun selama hampir satu jam. Tidak ada teriakan, juga tidak ada raungan dari spirit AP. Tidak heran jika mereka curiga. Kakak ketiga, turun dan lihat. Big Beard bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum menginstruksikan pria yang berbicara. Jika kakak kedelapan benar-benar berani melakukan apa saja untuk mengecewakan kita, jangan tunjukkan belas kasihan. Saat dia berbicara, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan khawatir, kakak. Pria itu menghunus pedang panjang di pinggangnya dan melompat ke bawah menuju pohon pinus. Cila. Sebuah sambaran petir perak keluar dari gua dan menghantam tubuh pria yang jatuh itu, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Dia jatuh langsung ke aliran gunung, hanya menyisakan pekikan yang menyedihkan. Bahkan suara pendaratannya tidak terdengar. Orang hanya bisa membayangkan seberapa dalam aliran gunung ini. Ada seseorang di sana. Ekspresi Big Beard berubah dan energi bela diri melonjak keluar dari tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengesankan. Siapa? Siapa di sana? Dia berteriak keras, tetapi tidak ada yang menjawab. Berengsek. Memikirkan tentang harta karun itu, Big Beard sedikit kesal. Karena ada seseorang di bawah sana, harta pasti diambil oleh orang itu. Ada pun kakak kedelapan, kemungkinan besar ada kemungkinan melawannya. Siapa kamu? Beraninya kau mencuri dari Werewolf Mercenary Group ku? Tidak dapat mengetahui situasinya, Big Beard hanya bisa mengumumkan nama kelompok tentara bayarannya dalam upaya untuk menekan mereka. Werewolf Mercenary Group, salah satu dari tiga kelompok tentara bayaran besar di West Mist Country. Pemimpinnya, Han Lang, adalah Martial Spirit. Ada pun kelompok Big Beard, itu hanya salah satu cabang. Untuk sebuah cabang yang memiliki pemimpin tingkat Martial Master dan puluhan anggota Martial Artis, itu menunjukkan bahwa kekuatan Werewolf Mercenary Group memang sangat kuat. Setelah sekian lama, tidak ada tanggapan. Wajah Big Beard semakin pucat. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan kehilangan puluhan anggota untuk merebut peta harta karun. Kemudian, dia kehilangan anggota lain untuk bertarung melawan Kraroh Lengan Baja dan bahkan terluka. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa dia telah menjadi mahar orang lain. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Kakak kedua, kakak keempat, kalian berdua turun. Dia menoleh dan berteriak. Mendengar ini, kedua tentara bayaran itu melangkah maju dan saling memandang. Mereka melompat ke bawah pada saat yang sama dan menebas bilah tajam di tangan mereka, mengarah ke gua yang gelap gulita. Bang, bang! Suara tabrakan bisa terdengar. Mereka berdua melihat seorang gadis muda berpakaian kulit. Dia memasang ekspresi dingin dan berdiri di sana sambil memegang pedang panjang berwarna putih keperakan. Cila! Cambuk petir menyapu dan mereka berdua mengangkat pedang mereka untuk memblokirnya. Tubuh mereka mati rasa dan mereka jatuh ke jurang dengan teriakan. Dua artis bela diri tingkat tinggi kalah pada saat bersamaan. Ini membuat tentara bayaran di atas menghirup udara dingin. Hanya ada satu penjelasan. Orang di bawah ini pasti seorang martial master. Jika itu adalah martial master, maka itu akan merepotkan. Bahkan Big Beard sendiri tidak berani bertindak gegabuh. Melihat enam orang yang tersisa di belakangnya, sudut mulut Big Beard berkedut. Dengan kerugian yang begitu besar, jika bukan karena kelebihan di atas, posisinya sebagai pemimpin tim akan berakhir. Aku tidak percaya kamu tidak akan muncul. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan berdiri di tebing di atas pohon pinus. Matanya menatap tanpa berkedip pada gerakan di dalam gua. Ini menyusahkan. Mendengar ini, gadis muda itu mengerutkan kening. Dengan atribut petir dan medannya, dia bisa mempertahankan gua sendirian. Namun, jika dia ingin naik, itu akan merepotkan. Dia tahu bahwa ada seorang guru bela diri dan beberapa tentara bayaran artis bela diri di atas. Kenapa orang itu belum selesai mengembun? Dia melirik bagian dalam gua dengan kesal. Bagaimana mungkin butuh satu hari penuh untuk memadatkan inti esensi? Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa esensi Feng Hao tidak terlalu murni. Itu karena tubuhnya telah menyerap energi panas dari daging binatang itu. Itu sebabnya sangat lambat. Sampai jejak panas terakhir menghilang tanpa bekas, Feng Hao akhirnya membuka matanya, membuka mulutnya dan meraung. Ha! Raungan bergema di seluruh aliran gunung dan bergema untuk waktu yang lama. 34. Ha! Suara itu bergema, penuh energi, seperti orang gila tiada taraf yang turun ke bumi, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Bahkan Marsial Master, Big Beardy, mau tidak mau mundur beberapa langkah. Orang ini akhirnya bangun. Mendengar suara ini, gadis muda itu merasa sedikit lega. Jika Big Beardy dan tentara bayarannya bergegas turun, dia tidak akan bisa menghentikan mereka sendirian. Bagaimanapun, dia hanya seorang seniman bela diri. Beban menggunakan teknik rahasia seperti Thunder Secret Art dan Tunder Celap Whip terlalu besar. Itu tidak benar. Apakah itu bukan nilai? Mendengar suara ini, gadis muda itu mau tidak mau merasa sedikit curiga. Dia mengambil langkah ringan dan berjalan ke gua. Memang, tanpa nilai, kemurnian energi Feng Hao bahkan tidak bisa mencapai tingkat inner dan kelas atas. Namun, ada panas yang aneh dan istimewa di tubuhnya. Karena dia mengandalkan panas untuk membersihkan kemurnian inner dan butuh lebih banyak waktu. Energi ada dalam daging, darah, tulang, dan sum-sum. Feng Hao memakan daging binatang ajaib dan menyerap energi dari daging tersebut. Hal ini, Feng Hao tidak bisa mengendalikannya, tetapi pada saat genting, itu akan selalu muncul dengan sendirinya dan memberinya kejutan yang tak terduga. Kali ini, memadatkan inner dan tidak terkecuali. Bah-bah. Dengan lompatan, Feng Hao berdiri dan mengguncang tubuhnya dengan santai. Tulang-tulang di tubuhnya bergesekan satu sama lain dan suara garing terdengar. Merasakan mati rasa di tubuhnya, Feng Hao mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Gelombang energi melonjak di ototnya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan dia tidak bisa tidak ingin mencobanya. Pengumpulan energi, kondensasi energi, konsentrasi, ledakan, gerakan harimau, keempat kekuatan ini diselesaikan sekaligus. Inner dan bergetar dan aura yang mengesankan meledak. Energi bela diri menyembur keluar dan Feng Hao mengangkat tinjunya dan langsung membenturkannya ke dinding di depannya. Bang! Suara keras terdengar saat pecahan batu terbang ke segala arah. Tinjunya tertanam dalam kedinding batu yang keras. Dengan tinjunya sebagai pusat gempa, retakan mengerikan muncul ke segala arah, menyebabkan tanah bergetar. Us! Menarik tinjunya, Feng Hao melihat kekuatan pukulan ini dan merasakan rasa bangga di hatinya. Teknik bela diri tingkat mendalam, ditambah dengan kegilaan esens core, kekuatan semacam ini sebanding dengan seniman bela diri tahap akhir. Hei, untuk apa kamu pamer? Melihat penampilan angkuh Feng Hao, gadis muda itu membentak kesal. Uh! Ekspresi Feng Hao langsung berubah canggung dan dia merasa sedikit malu. Kami dalam masalah. Memikirkan hal ini, gadis muda itu menjadi semakin marah. Benda jelek apa yang bisa disebut harta karun? Pada akhirnya, dia terjebak di gua ini. Masalah. Feng Hao tertegun, melihat ekspresi gadis muda itu tidak baik, hatinya menegang. Lihat. Gadis itu menunjuk tentara bayaran yang tidak sadarkan diri. Itu mereka. Feng Hao secara alami tidak melupakan pakaian itu. Ketika dia memikirkan janggut guru bela diri itu, alisnya berkerut. Hal buruk macam apa ini? Grup Werewolf mercenari apa? Huff. Gadis itu memeluk lengannya dan mendengus marah. Kelompok mercenari Werewolf. Mendengar nama ini, hati Feng Hao semakin bergetar. Ini tidak bagus. Gadis muda itu belum pernah mendengar tentang Werewolf mercenari grup, tapi dia pernah mendengarnya. Sama seperti keluarga Feng Kota Yulan, mereka bisa dimusnahkan dengan satu kelompok. Setelah merenung sejenak, mata Feng Hao berkilat dengan cahaya tajam. Nanti, aku akan pergi dulu untuk memancing mereka pergi, lalu kamu bisa mengikuti. Ingat, jangan biarkan mereka pergi. Sehubungan dengan kecepatan dan kelincahannya, Feng Hao masih sangat percaya diri. Keduanya pulih, dan Feng Hao mengambil pedang panjang dari tentara bayaran yang tidak sadarkan diri dan berjalan menuju pintu masuk gua. Fiuh! Mengambil nafas dalam-dalam, mata Feng Hao tidak memiliki riak sedikitpun. Dia bergegas keluar dari gua, dan dengan ujung kakinya di atas pohon, tubuhnya melompat tinggi. Dengan beberapa jungkir balik, dia menghindari serangan pria berjanggut itu dan mendarat di belakang tentara bayaran ini. Pemuda seperti itu mengejutkan tentara bayaran ini di tempat. Bahkan pria berjanggut itu terlihat tidak percaya. Mereka tercengang, tapi Feng Hao tidak. Wus! Dia melompat dan mengaktifkan esen skornya. Energi bela diri di tubuhnya tiba-tiba meningkat tiga kali lipat, dan Tiger Moves 4 Directions selesai dalam satu tarikan nafas. Auranya sekali lagi meledak, dan pedang panjang hitam pekat itu berdiri tegak, seperti dewa gila yang turun ke dunia. Bila panjang di tangannya menebas ke arah tentara bayaran di dekatnya. Aura seperti itu menyebabkan tentara bayaran panik. Dia mengangkat pisau panjang di tangannya, ingin memblokir. Dentang. Meninggal dunia. Bilahnya patah, dan tentara bayaran itu mati. Tentara bayaran itu langsung dipotong menjadi dua, dan darah disemprotkan kemana-mana. Organ dalamnya jatuh ke tanah, dan dia tidak bisa mati lagi. Beraninya kamu. Pria berjanggut itu mendengus dingin. Memegang pisau panjang, dia melompat tinggi, dan dengan energi bela diri yang padat, dia menebas ke arah Feng Hao. Sudah terlambat untuk menghindar. Feng Hao hanya bisa mengaktifkan esens kornya lagi, dan pedang panjang itu menebas ke depan untuk menghadapi serangan itu. Suara mendesing. Bang. Bilah dan bilahnya bertabrakan, dan energi bela diri meledak. Dalam sekejap, pemandangan itu dipenuhi debu. Feng Hao langsung terlempar oleh kekuatan besar, dan dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah pedang panjang diletakkan di belakangnya. Dadanya berguling, dan dia memuntahkan setegup darah. Sangat lemah. Pria berjanggut itu tertegun lagi. Menurut apa yang dilihatnya, orang di bawah ini pasti setingkat dengannya, dan kinerja Feng Hao jauh lebih lemah darinya. Meninggal dunia. Cambuk yang terbuat dari petir perak seperti ular roh, dan dengan suara menusuk, itu langsung mengarah ke punggung pria berjanggut itu. Itu adalah cambuk petir. Merasakan ancaman yang datang dari belakangnya, pria berjanggut itu tidak lagi mempedulikan Feng Hao di depannya. Dia berbalik, dan bila panjang di tangannya menebas tanpa berpikir dua kali. Dentang. Meski cambuk itu diblokir, pria berjanggut itu langsung terpana oleh petir, dan tubuhnya yang melompat juga jatuh ke tanah. Memanfaatkan kesempatan itu, Feng Hao memobilisasi hasil obat dari Divine Armament Codex di tubuhnya, dan perasaan sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melompat lagi, dan bila panjang di tangannya menebas ke arah pria berjanggut itu. Meninggal dunia. Karena dia harus berurusan dengan cambuk petir di depannya, pria berjanggut itu tidak peduli dengan punggungnya. Dia baru saja membalikkan tubuhnya, dan dia merasa lengan kirinya bukan lagi miliknya. Darah juga menyembur keluar dari lukanya. Ah! Ceritan yang menghancurkan bumi keluar dari mulutnya, dan dia ingin melarikan diri. Huff! Feng Hao dengan dingin mendengus, dan sosoknya melompat, dan dia mengejar pria berjanggut itu. Dalam hal kekuatan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Feng Hao? Dengan beberapa lompatan, bila panjang itu menebas, dan kepala pria berjanggut itu jatuh, dan darah menyembur tinggi ke udara. Beberapa gerakan ini terlalu cepat, menyebabkan tentara bayaran tercengang. Pemimpin Martial Masters benar-benar mati begitu saja. Berlari. Ini adalah satu-satunya kata dalam pikiran mereka, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Teriak Feng Hao, dan segera mengejar kedua tentara bayaran itu. Gadis itu secara alami tidak tinggal diam, dan cambuk petir di tangannya menyerang, dan mereka yang terkena jatuh. Setelah membunuh mereka satu per satu, Feng Hao merasa lega. Orang-orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kebaikan hanya akan merugikan diri sendiri, dan itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang tak ada habisnya bagi keluarga Feng. 35. Ayo Pergi Setelah melirik lagi, keduanya berjalan menuju area dalam pegunungan Magic Beast Mountain. Selama beberapa hari terakhir, keduanya telah mengembangkan tingkat pemahaman diam-diam tertentu. Apakah itu menghadapi tentara bayaran yang ingin merampok mereka atau binatang buas yang ganas, keduanya bekerja sama dengan sempurna. Atribut petir, itu terlalu menantang surga. Ini bukan pertama kalinya Feng Hao merasa emosional. Dapat dikatakan bahwa tanpa atribut petir gadis itu, mereka berdua tidak akan bisa bergerak satu inci pun di pegunungan binatang ajaib. Memikirkan binatang magis tingkat master bela diri dan pria berjanggut, hati Feng Hao dipenuhi dengan gairah. Membunuh seseorang dari level yang lebih tinggi. Tidak peduli apa, aku harus mendapatkan kristal aneh atribut petir. Dia diam-diam mengambil keputusan. Omong-omong, kekuatan Feng Hao tidak lemah saat ini. Dengan Tiger Moves Four Forces dan pil esensi kelas tertinggi, kekuatannya sebanding dengan seorang seniman bela diri puncak. Bahkan jika dia menghadapi master bela diri tingkat pemula, dia masih bisa melawan. Seorang pemuda biasa-biasa saja telah memulai jalan untuk mengubah nasibnya. Meskipun ini baru permulaan baginya. Jalan Wuni sepertinya tidak ada habisnya, tapi dia harus menemukan ujung itu. Dan sekarang, apa yang masih kurang dari Feng Hao adalah meningkatkan metode evolusi. Nilai metode evolusi tanpa nilai terlalu rendah, menyebabkan jumlah energi bela diri di tubuhnya menjadi rendah dan tidak dapat bertahan lama. Berikutnya adalah seni bela diri. Sejauh ini, Feng Hao hanya memiliki satu keterampilan level mystic, gerakan harimau. Bab gerakan harimau ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan bela diri tingkat mendalam atas. Ini terutama berfokus pada menyempurnakan tubuh seseorang dan mengendalikan kekuatan seseorang. Itu hanya berperan dalam mengendalikan kekuatan seseorang. Terus terang, itu hanya keterampilan dasar sebelum mempelajari keterampilan bela diri. Itu tidak bisa meningkatkan marsial yuan seseorang seperti yang bisa dilakukan marsial skill. Jika mereka bertarung, seni bela diri pasti akan menjadi kelemahan Feng Hao. Di mana saya dapat menemukan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Saat mereka berjalan, Feng Hao mengerutkan kening dan merenung. Oh ya, guru. Segera, dia memikirkan keberadaan penatua Fen dan langsung sangat gembira. Bahkan ekspresinya menunjukkan hal itu, menyebabkan gadis di sampingnya memandangnya dengan aneh. Malam tiba dan langit bertabur bintang. Keduanya berhenti di depan sebuah gua. Bepergian di malam hari sangat tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Mereka sudah dekat dengan area dalam dan marsial master magical beast sudah sangat umum. Oleh karena itu, untuk alasan keamanan, mereka tidak melakukan perjalanan pada malam hari. Saat api unggun naik, keraroh lengan baja ditempatkan di atas panggangan. Gadis itu sudah terbiasa dengan cara makan Feng Hao yang gila dan nafsu makan yang rakus. Mungkin karena orang yang melahirkan perlu makan lebih banyak. Perut Feng Hao tidak tahan lagi. Dia berhenti mengunyah dan berbaring di sana. Tidak lama kemudian, aliran hangat menyebar dari perutnya. Daging binatang ajaib tingkat tinggi memang luar biasa. Bagi Feng Hao, rasa dagingnya adalah nomor dua. Yang dia butuhkan adalah energi panas yang terkandung dalam daging. Aku ingin tahu apakah lengan ini sekuat keraroh berlengan besi. Dia mengayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan, ekspresinya penuh dengan antisipasi. Tidak peduli jenis binatang ajaib apa yang dia makan, Feng Hao bisa menyerap kekuatannya. Selama periode waktu ini, dia juga memastikan bahwa daya tahan, kecepatan, dan ketangkasannya jauh melampaui kekuatannya sendiri. Sebelumnya, ketika dia melihat keraroh berlengan besi menggunakan sepasang lengan baja untuk bertarung melawan jenggot besar guru bela diri, dia dipenuhi dengan antisipasi untuk sepasang lengan baja ini. Hei, siapa namamu? Melihat ekspresi Feng Hao yang selalu berubah, gadis itu membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia masih berhasil bertanya. Meskipun mereka berdua telah bersama selama beberapa waktu, mereka belum mengenal satu sama lain. Mereka bahkan belum bertukar nama. Setelah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama, jarak antara keduanya semakin dekat. Feng Hao Feng Hao membuka matanya dan memiringkan kepalanya. Melihat gadis yang wajahnya disinai merah oleh api unggun, dia bertanya, bagaimana denganmu? Yan Xing Setelah mengatakan itu, gadis itu, Yan Qing, berdiri dan masuk ke dalam gua. Yan Xing Menghadapi api unggun, Feng Hao mengetuk kepalanya. Keluarga Yan, apakah ada keluarga seperti itu di kerajaan? Bakat luar biasa gadis itu terlihat oleh Feng Hao. Dia tahu di dalam hatinya bahwa identitas gadis ini pasti sangat luar biasa, jadi dia tidak pernah menanyakan namanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak terlalu memikirkannya dan duduk di samping api unggun sampai larut malam. Apa yang kamu mau dari aku? Bintik cahaya membentuk tubuh Penatua Fan. Sekilas saja, dia melihat segalanya tentang Feng Hao. Dia tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan pada esens dan kelas tertinggi yang telah dipadatkan oleh Feng Hao. He he, Tuan, apakah Anda memiliki teknik bela diri? Feng Hao menggosok tangannya dan meregangkan wajahnya. Teknik bela diri, tentu saja. Penatua Fan menyeringai di mata Feng Hao, itu tampak sangat menyeramkan, memberinya firasat buruk. Apakah kamu ingin level tinggi atau level rendah? Penatua Fan seperti serigala tua, menggoda Feng Hao, si tudung merah kecil. Tentu saja aku ingin yang berlevel tinggi, lebih banyak lebih baik. Feng Hao menjawab tanpa berpikir. Cii. Penatua Fan mendengus, Nak, apakah menurutmu teknik bela diri tingkat tinggi adalah batu di pinggir jalan? Anda pikir Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda inginkan? Selain itu, teknik bela diri tingkat tinggi yang sebenarnya perlu dipahami oleh individu untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari teknik bela diri tingkat tinggi. Kalau tidak, Anda mungkin juga mempelajari teknik bela diri tingkat kuning. Uh. Feng Hao menggaruk kepalanya, terlihat sedikit malu. Yah, coba aku lihat. Ambil ini dan latihan dulu. Penatua Fan secara alami tahu bahwa orang ini tidak memiliki teknik bela diri untuk dipelajari. Setelah berpikir sejenak, dia membuang gulungan teknik bela diri. Teknik bela diri tingkat tinggi, tingkat tinggi, Thunderfish. Begitu dia melihat bahwa itu adalah teknik bela diri tingkat tinggi yang mendalam, Feng Hao segera menjadi bersemangat, matanya dipenuhi cahaya. Teknik bela diri tingkat bumi, dia bahkan tidak berani memikirkannya. He he, ketika kamu menguasainya, aku akan memberimu teknik bela diri tingkat bumi. Di tengah tawanya, sosok Enatua Fan berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Teknik bela diri tingkat bumi. Begitu dia mendengarnya, Feng Hao mau tidak mau bernapas sedikit lebih cepat, lengan yang memegang gulungan itu mengencang. Tidak lama kemudian, dia menenangkan suasana hatinya yang bersemangat, membuka gulungan di tangannya, dan mulai membiasakan diri dengan tinju petir. Setelah memeriksanya dengan cermat, Feng Hao menghirup udara dingin. Apakah ini benar-benar teknik bela diri tingkat mendalam? Gulungan itu mengatakan bahwa Thunderfish dibagi menjadi lima tingkat. Setiap level menggandakan kekuatan, dan dengan lima level yang ditumpangkan, Feng Hao tidak berani terus membayangkan. Jadi, ini adalah teknik bela diri tingkat tinggi. Sudut mulut Feng Hao tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak heran Yan Qing meremehkan mantra kemarahan. Pertama, itu berbahaya, dan jika tidak ditangani dengan baik, itu tidak akan berguna. Kedua, dia punya yang lebih baik. Jika mantra kemarahan digabungkan dengan teknik bela diri ini, suasana hatinya kembali bergejolak. Tiga kali kekuatan mengamuk dari esens pil kelas tertinggi tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan Feng Hao. Dia membutuhkan esens pil tingkat rendah. Lebih dari tiga kali, tetapi jumlah spesifiknya tidak pernah disebutkan, menyisakan ruang imajinasi yang tidak terbatas. 36. 5. Kekuatan Gravitasi Tin Jupiter Setiap kekuatan adalah dunia. Poin utamanya adalah superposisi gaya, seperti ombak yang menerjang arus. Satu demi satu kekuatan, secara bertahap superposisi, dan akhirnya mencapai kekuatan ganda. Tentu saja, sebelum superposisi gaya dilepaskan, pengguna masih harus menanggung gaya tersebut. Seperti kata pepatah, bunuh seribu musuh, kalahkan delapan ratus orangmu sendiri. Mari kita uji gravitasi dulu. Setelah membaca pengantar gulungan itu, Feng Hao secara alami tidak berani ceroboh. Dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan gulungan itu. Dia ingin menguji kekuatan satu kekuatan gravitasi Thunderbolt Fish. Mengambil langkah maju, Feng Hao mulai mengoperasikan asal bela diri di tubuhnya sesuai dengan instruksi pada gulungan itu. Itu buah. Asal bela diri jatuh seperti air pasang. Ketika mencapai ujung kepalan tangannya, itu mulai beredar lagi. Satu gelombang demi satu, asal bela diri mulai berkumpul. Dalam waktu singkat, itu telah mencapai puncak seorang seniman bela diri pemula. Lengan Feng Hao juga mulai bergetar, dan tinjunya sudah memancarkan cahaya putih. Tidak, aku belum mencapai level satu kekuatan gravitasi. Dia sudah ingin meninju Marsial Origin yang terkondensasi di ujung tinjunya. Namun, menurut gulungan itu, satu kekuatan gravitasi membutuhkan sepuluh gelombang kekuatan. Saat ini, dia hanya memadatkan kekuatan tiga gelombang. Tunggu. Saat Feng Hao dengan hati-hati mengendalikan Marsial Essence yang telah terkondensasi di ujung tinjunya, dia juga harus mengedarkan Marsial Essence di tubuhnya. Wajah mungilnya sudah benar-benar merah karena menahan diri, dan tetesan keringat seukuran kacang terus menetes. Setelah bertahan hingga mencapai sepuluh gelombang, akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Tinjunya juga terasa seperti akan meledak. Ha! Mengangkat tinjunya, Feng Hao berteriak dan langsung membenturkannya ke batu besar di sebelahnya. Bang! Retak! 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 Setelah terdengar, batu besar itu langsung meledak. Kerikil terbang kemana-mana. Fiuh! Melihat pemandangan ini, Feng Hao menarik tinjunya yang gemetar dan menghembuskan gas putih seteguk. Itu hanya satu kekuatan, dan itu sudah sangat sulit. Lima kekuatan, kekuatan seratus gelombang. Feng Hao tidak bisa membayangkannya. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan bisa menahannya saat ini. Sepertinya aku masih perlu memperkuat tubuh fisikku. Sebelum berkultivasi Marsial Origin, hanya ada satu cara, dan itu adalah melatih tubuh seseorang. Namun setelah menjadi Marsial Artis berbeda, karena Marsial Artis sudah memiliki Marsial Origin. Tubuh manusia adalah harta karun yang sangat besar. Murid bela diri melatih otot mereka sehingga tubuh mereka bisa menahan keberadaan Marsial Yuan. Marsial Essence sebenarnya adalah pedang bermata dua. Itu menyakiti orang lain, tetapi juga menyakiti diri sendiri. Jika tubuh seseorang tidak cukup kuat, maju ke alam berikutnya tidak ada gunanya. Tentu saja, dengan Marsial Essence di tubuhnya, yang terbaik adalah menggunakan Marsial Essence untuk menyempurnakan tubuhnya. Oleh karena itu, ada pepatah lain, seniman bela diri melatih otot mereka, guru bela diri melatih tendon mereka, ahli bela diri melatih kulit mereka, roh bela diri melatih tulang mereka, guru besar bela diri melatih organ mereka, orang suci bela diri melatih sumsung mereka, raja bela diri melatih darah mereka, dan wuhuang melatih titik akupuntur mereka. Adapun Marsial Sage yang lebih tinggi, tidak ada yang pernah menyebutkannya. Tampaknya mereka harus mengubah Marsial Origin menjadi Marsial Sos. Adapun langkah spesifiknya, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, di jalur kultifasi bela diri, tubuh manusia masih menjadi kuncinya. Hanya dengan mengeraskan tubuh sampai kuat barulah bisa menahan keberadaan kekuatan yang lebih besar. Menggunakan Marsial Origin untuk meredam tubuh sebenarnya sangat sederhana. Selama asal bela diri beredar di sekitar tubuh, itu secara alami akan merangsang otot dan mencapai efek tempering tubuh. Karena itu, banyak ahli akan memilih untuk bertarung. Itu karena dengan cara ini, asal bela diri akan beredar lebih cepat, dan efek temper tubuh akan lebih cepat. Realitas juga telah membuktikan bahwa beberapa pakar puncak pada dasarnya melawan para maniak. Mereka juga orang yang paling menyusahkan. Fiuh! Kalau begitu mari kita mulai. Setelah berjalan jauh, Feng Hao mulai menggunakan tangan dan kakinya, menyebabkan pepohonan dan bebatuan di sekitarnya menderita. Esens dance tidak bisa sering digunakan. Ini adalah sesuatu yang akan berkurang setiap kali digunakan. Sulit untuk mengisinya kembali. Selain itu, menggunakan esens dance kental untuk mengamuk sebenarnya menggunakan esens ki sendiri untuk bertarung dengan nyawanya. Malam berlalu dengan sangat cepat. Ketika langit berangsur-angsur membiru, Feng Hao berhenti. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Dia melepaskan ikatan kulit binatang di tubuhnya dan pergi ke mata air bersih untuk membasu dirinya. Baru kemudian dia kembali ke gua dan duduk bersilah. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka memasuki area dalam. Di sini, kemunculan demonik bis terlalu umum, menyebabkan mereka berdua semakin melambat. Untungnya, dengan Penatua Fen ada di sekitar, mereka berdua selalu bisa menghindari wilayah binatang iblis yang lebih kuat. Kalau tidak, mereka berdua pasti akan terkubur di mulut para demonik bis. Berapa jauh lagi? Setelah menyimpan tubuh marsial adep demonik bis ke dalam cincinnya, Feng Hao menoleh dan bertanya pada Yan King. Dengan jumlah ramuan spiritual di cincinnya saat ini, jika jaraknya terlalu jauh, itu tidak akan cukup untuk mendukung perjalanan pulang pergi. Ini masih awal. Yan King mengeluarkan gulungan kulit dan memberi isyarat, kita sudah berjalan lebih dari setengah jarak. Dengan kecepatan kita saat ini, kita akan tiba dalam waktu sekitar 10 hari. 10 hari. Alis Feng Hao berkerut dalam. Dengan kata lain, jika mereka ingin keluar lagi, dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk perjalanan pulang pergi. Dalam hal ini, dia sama sekali tidak memiliki herbal spiritual yang cukup. Apa yang salah? Melihat ekspresi aneh Feng Hao, Yan King bertanya dengan ragu. Aku khawatir itu merepotkan. Jadi, Feng Hao menjelaskan situasi saat ini kepadanya. Tidak bisa, ramuan spiritual tidak cukup. Yan King menatapnya dengan heran. Ini tidak masuk akal. Dari apa yang saya lihat, pil anda setidaknya harus berada di tingkat hitam. Mengapa itu bahkan tidak bertahan selama sebulan? Milikku hanyalah void core. Feng Hao memiliki senyum pahit di wajahnya. Jika itu adalah solid core, dengan ramuan spiritual ini, dia akan mampu bertahan selama setengah tahun. Namun, dia hanyalah void core. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan menjadi tiga kali lebih sedikit, menghasilkan pemborosan dua kali lipat. Ini adalah kelemahan dari void core. Selain itu, karena tidak memiliki beberapa khasiat obat, ia tidak dapat menyembuhkan semua penyakit dan mendetoksifikasi semua racun. Kosong inti. Yan King membuka mulut kecilnya dan menatapnya dengan tak percaya. Void core dapat memiliki efek black level. Bagaimana ini mungkin? Jelas, dia tidak bisa menerima penjelasan Feng Hao. Setelah menerima khasiat obat dari pil Feng Hao untuk waktu yang lama, dia dapat menilai bahwa khasiat obat yang kaya pasti berada di tingkat hitam tingkat menengah atau bahkan tinggi. Tapi sekarang, Feng Hao mengatakan bahwa pil ini yang sudah memiliki khasiat obat dari tingkat hitam tingkat tinggi hanyalah inti Void. Bagaimana gadis muda itu bisa menerima ini? Seorang apoteker tingkat bumi. Memikirkan hal ini, hati Yan King bergetar. Apoteker seperti itu akan memiliki status tinggi di keluarganya sendiri. Mungkinkah dia juga seorang murid dari suatu kekuatan besar yang keluar untuk mendapatkan pengalaman? Memikirkan hal ini, gadis muda itu tidak bisa menahan cemberut. Dia melirik Feng Hao beberapa kali. Namun, dia tidak memiliki temperamen seseorang dari keluarga besar. Dia sangat biasa dan bahkan tidak memiliki senjata. Sungguh orang yang aneh. Yan King bergumam dengan suara rendah. Seorang apoteker tingkat bumi yang esensi spiritualnya bisa mencapai tingkat tertinggi. Orang seperti itu pasti tidak akan menjadi siapa-siapa di masa depan. 37. Tanpa pil Feng Hao, Yan King tahu bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas untuk mendapatkan Crimson Lotus Herb King sendirian. Untuk sesaat, dia hanya bisa merasakan sedikit penyesalan karena pamer. Mendesah. Yan King hanya bisa menghela nafas. Dalam hal ini, jika mereka melanjutkan, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Ada cara lain. Kata Feng Hao setelah berpikir lama. Oh, apa itu? Yan King menatapnya dengan penuh harap. Setelah mendapatkan Crimson Lotus Herb King, beri aku biji teratai lagi. Aku punya solusinya. Apa, Anda ingin memberi saya satu lagi? Yan King sangat marah. Dia memelototi Feng Hao dengan matanya yang besar dan cerah, seolah-olah akan terbakar. Pria ini semakin arogan. Raja Ramuan teratai merah, satu biji teratai sebanding dengan obat raja. Beraninya orang ini meminta dua. Ini tak tertahankan. Oleh karena itu, dia menjadi marah. Tunggu. Memikirkan kemungkinan, kemarahan Yan King meredah. Jangan bilang ensiklopedia kedokteranmu memiliki Raja Ramuan teratai merah. Kemungkinan ini menyebabkan hatinya bergetar hebat. Raja obat teratai merah adalah raja dari raja obat. Jika ensiklopedia kedokteran mencatat raja obat seperti itu, maka itu berarti ensiklopedia kedokteran yang dimiliki Feng Hao sama sekali tidak sederhana. Mem. Mengikuti tatapannya, Feng Hao mengangguk perlahan. Anda. Pada saat itu, Yan King memiliki keinginan untuk membedah Feng Hao untuk melihat apakah dia monster. Tidak banyak di seluruh benua Tian Wu yang membutuhkan ensiklopedia obat King of Medicine Herb King. Orang ini terlalu pandai menyembunyikan sesuatu. Dengan pemikiran itu, Yan King menyipitkan matanya dan mengamati dengan hati-hati, seolah berusaha menemukan sesuatu. Tidak masalah memberimu biji teratai lagi. Setelah jeda, gadis muda itu melanjutkan, namun, kamu harus menyetujui syaratku. Jika kamu setuju, aku bahkan bisa memberimu biji teratai lagi. Gigi taringnya sedikit terbuka, senyum itu membuat hati Feng Hao bergidik. Nyatakan kondisimu dulu. Dia mengerutkan kening. Tidak peduli apa, selama masih dalam jangkauan, dia pasti akan berjuang untuk biji teratai jika dia bisa. Jadilah apoteker tersuci dari keluarga Yan kita. Persembahan. Feng Hao mengerutkan alisnya. Jangan khawatir, itu hanya gelar. Aku tidak memintamu bekerja untuk keluarga Yan ku. Melihat tatapan gugup Feng Hao, Yan King menjelaskan dengan marah. Oh, Feng Hao masih skeptis. Kalau hanya nama, maka tidak ada masalah. Keduanya akhirnya mencapai kesepakatan, dan semua orang senang. Untuk gelar bisa mendapatkan dua biji teratai dari ramuan obat raja, itu pada dasarnya adalah bantuan untuk Feng Hao saat ini. Di sisi lain, Yan King hanya melakukan investasi jangka panjang. Dia selalu merasa bahwa ensiklopedia kedokteran orang ini jelas tidak sederhana. Hanya ada beberapa ensiklopedia yang dapat memasukkan obat raja ramuan obat raja di seluruh benua Tian Wu. Dari mana orang ini mendapatkannya? Yan King memandang Feng Hao dengan curiga lagi. Dia merasa bahwa seseorang yang membutuhkan satu hari untuk memadatkan inti esensi dan hanya mencapai tingkat tertinggi jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dia menebak dengan benar. Setelah memadatkan inti esensi, setiap kali dia selesai makan daging binatang buas, panasnya secara otomatis akan membersihkan kemurnian inti esensi. Ini membuat Feng Hao merasa sangat aneh. Mungkinkah esenskor saya akan naik ke tingkat tertinggi? Feng Hao juga berpikir begitu. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan mustahil. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan peningkatan kemurnian pelet esensi. Kemajuan itu terlihat dengan mata telanjang. Setelah mencapai kesepakatan, mereka secara alami bergerak maju. Yan King masih berjalan di depan, sedangkan Feng Hao bertindak sebagai logistik. Desir, desir. Ada lapisan daun yang tebal di tanah, dan ketika mereka menginjaknya, itu mengeluarkan suara yang tajam. Keduanya melihat sekeliling dan perlahan bergerak maju. Mereka sudah berada di area dalam, dan ada bahaya fatal di mana-mana. Meskipun dia memiliki kartu truf, Yan King tidak berani terlalu ceroboh. Pegunungan itu sunyi, tidak ada satu suara pun, bahkan suara serangga pun tidak. Tunggu. Feng Hao berhenti di jalurnya. Keheningan di sekitarnya terlalu aneh, dan itu membuat rambut di tubuhnya berdiri. Cepat tinggalkan tempat ini. Suara penatua Feng yang agak tidak sabar terdengar di benak Feng Hao. Pergi. Mendengar suara penatua Feng, Feng Hao tidak ragu lagi. Dia menarik lengan gadis itu dan langsung berlari kembali ke arah mereka datang. Apa yang salah? Yan King tidak mengerti dan melepaskan diri dari lengan Feng Hao. Ikuti aku jika kamu tidak ingin mati. Wajah Feng Hao juga jelek, dan pipinya bahkan mengeluarkan keringat. Dia merasa bahwa bahaya sepertinya mendekati mereka. Apakah seburuk itu? Yan King tidak mempercayainya, tetapi melihat bahwa Feng Hao tidak memiliki niat sedikitpun untuk bercanda, dan prediksinya akurat setiap saat, dia masih mengikuti. Gemuruh. Tidak lama kemudian, suara keras datang dari bagian dalam pegunungan binatang ajaib, dan semua binatang ajaib di daerah itu terkejut. Raung. Raungan yang mengguncang bumi mengguncang langit dan bumi, dan menyebar ribuan mil. Semua binatang ajaib gemetar dan jatuh. Mengaung. Lolongan memekatkan telinga lainnya terdengar, tidak sedikitpun lebih lemah dari yang sebelumnya, menyebabkan semua binatang ajaib di pegunungan binatang ajaib percaya bahwa kiamat telah tiba. Semuanya berbaring di tanah, tidak berani bergerak. Bang. 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 Gemuruh. 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 Tanah seluruh wilayah bergetar, seolah-olah dunia telah terbalik. Aura tirani menyapu dan angin kencang bangkit. Batu-batu besar terlempar ke segala arah dan pohon-pohon kuno tumbang. Bahkan Feng Hao dan rekannya terpengaruh. Mereka bersembunyi di gua tempat mereka berada kemarin dan bisa dianggap lolos dari malapetaka ini. Raung. Raung. Raungan keras tidak berhenti, dan masing-masing lebih keras dari yang sebelumnya. Pada akhirnya, ada lagi suara yang mengguncang bumi. Mungkinkah ada sesuatu yang berkelahi? Wajah mereka berdua jelek. Untuk dapat membuat suara seperti itu, itu pasti bukan binatang ajaib biasa. Bahkan seorang prajurit kecil seperti Feng Hao tidak dapat menahan akibat dari energi tersebut. Mungkinkah naga bumi dan harimau api merah? Mendengar raungan ini, wajah Yan King juga memucat. Naga bumi, harimau api merah. Tubuh Feng Hao bergetar. Binatang buas yang dibicarakan Yan King adalah penguasa dari area dalam pegunungan binatang buas ajaib. Itu semua adalah binatang ajaib tingkat Marsial Spirit. Ini akan merepotkan. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, mereka, sebagai prajurit, sama sekali tidak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa agar keduanya tidak bertengkar. Kalau tidak, itu akan menyenangkan. Itu datang dari arah itu. Mendengar arah suara itu, wajah Yan King semakin memucat. Disitulah Crimson Lotus Herb King berada. 38. Raung. Raung. Gemuruh. Raungan menyebar sejauh ribuan mil, dan seluruh tanah bergetar. Pertempuran antara dua penguasa menyebabkan langit dan bumi terbalik, dan angin serta awan berputar-putar. Apakah mereka memperebutkan Crimson Lotus Herb King? Feng Hao tercengang setelah mendengar kata-kata Yan King. Seharusnya begitu. King of Herb King setelah matang, jadi aroma obatnya pasti sudah menyebar. Itu pasti aroma yang menarik Magical Beast. Alis Yan King terjalin erat, dan matanya dipenuhi kepanikan. Bagaimana mungkin dia, seorang seniman bela diri belaka, bertarung melawan dua binatang ajaib tingkat Marsial Spirit? Jika Crimson Lotus Herb King tertangkap dalam pertempuran, maka tamatlah. Wajah mungilnya yang cantik menjadi pucat dalam sekejap. Tidak, aku harus menghentikan mereka. Yan King berdiri dan hendak bergegas keluar dari gua. Oh tidak. Sambil menggertakkan giginya, Feng Hao mengikuti. Crimson Lotus Herb King membutuhkan waktu ribuan tahun untuk matang. Sekarang itu di depannya, dia harus mencobanya. Jangan pergi ke sana. Feng Hao menarik Yan King kembali ke dalam gua. Apakah kamu akan mati? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa hanya melihat mereka menghancurkan Raja Yao Wang. Mata gadis itu merah, tapi dia keras kepala. Biarkan aku melihat petanya. Feng Hao mengulurkan tangannya. Gadis itu tidak ragu. Dia mengeluarkan gulungan itu dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Setelah dengan hati-hati melihat ke arah, Feng Hao memiliki gambaran kasar tentang di mana Raja Ramuan Teratai Merah berada. Dia mendengarkan suara-suara di luar. Keduanya sepertinya telah berhenti, dan posisi mereka tidak banyak berubah. Ikuti aku. Setelah berpikir sejenak, hati Feng Hao berbinar. Sebuah ide muncul di benaknya, dan dia memimpin untuk bergegas keluar dari gua. Yan King berhenti sejenak sebelum mengikuti mereka. Gemuruh. Di depan mereka, langit sudah dipenuhi Feng Chen. Kerikil dan serpihan kayu beterbangan ke mana-mana, dan angin kencang bertiup. Semua ini menyebabkan ketidaknyamanan besar bagi mereka berdua. Namun, karena pertempuran keduanya, binatang lain dalam jarak seribu mil menjadi lebih patuh. Keduanya menghindar secara langsung dan mengambil jalan memutar menuju Crimson Lotus King. Naga bumi dan harimau berkobar tidaklah bodoh. Mereka menghindari di mana Herb King berada. Kalau tidak, jika Herb King dihancurkan, tidak ada gunanya memperebutkan itu. Sepanjang jalan, Feng Hao melihat postur tirani keduanya. Keduanya adalah makhluk kolosal yang tingginya beberapa meter. Setiap kali mereka bertabrakan, suara yang mengguncang bumi akan dihasilkan. Segala sesuatu di sekitarnya akan hancur total. Siapa yang tahu berapa banyak magical beast yang tidak bersalah akan mati dalam prosesnya. Sementara kedua tiran asyik dalam pertempuran mereka, mereka tidak tahu bahwa dua semut kecil sudah mendekati buah kemenangan mereka. Karena tidak ada lagi binatang ajaib di jalan mereka, mereka berdua bergerak dengan sangat cepat. Mereka berlari dengan kecepatan penuh, dan setelah sekitar selusin jam, mereka sudah memasuki area yang ditandai pada gulungan kulit. Begitu mereka masuk, aroma obat yang samar menyerang lubang hidung mereka, menyebabkan langkah kaki mereka melambat. Itu adalah wawangian dari Crimson Lotus King. Benar-benar ada Crimson Lotus King. Mengerutkan hidungnya, Yan King membuka matanya. Dia sedikit bersemangat. Oh. Feng Hao juga merasakan detak jantungnya semakin cepat. Raja Herbal yang legendaris. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa melihatnya. Pikiran tentang Herb King yang begitu dekat dengan tangannya membuatnya semakin bersemangat. Pepohonan di sini jelas lebih pendek daripada yang ada di sekitarnya, dan ada bekas tanah longsor di bawah kaki mereka. Melihat sekeliling, kepala api bundar muncul di depan Feng Hao. Mungkinkah itu gunung berapi? Feng Hao juga mengerti sedikit. Crimson Lotus tumbuh di tempat yang sangat panas, jadi gunung berapi secara alami adalah tempat yang baik untuk menumbuhkannya. Namun, gunung berapi ini sedikit berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa udaranya sedikit hangat, tidak banyak perbedaan. Seluruh gunung itu subur dan hijau. Memindai sekeliling, Feng Hao tahu bahwa gunung berapi ini sudah lama tidak meletus. Itu adalah gunung berapi yang tidak aktif. Ada vitalitas di sini, dan ini adalah gunung berapi. Pantas saja bisa menghasilkan raja herbal seperti Crimson Lotus King. King Herb tidak akan bisa tumbuh di daerah vulkanik. Saat mereka mengelak di sepanjang jalan, keduanya dengan cepat mendekati sekitar gunung berapi. Tempat ini kebetulan berada di belakang pertempuran antara naga bumi dan harimau api merah. Tidak ada jejak magical beast di sekitar gunung berapi ini. Agaknya, ini adalah wilayah salah satu dari keduanya, itulah sebabnya tidak ada binatang ajaib lain yang berani mendekat. Namun, aroma obat dari Crimson Lotus King telah menarik yang lain, yang menyebabkan pertempuran ini. Ada di dalam gunung berapi ini. Saat ini, Yang King juga tampak sedikit bersemangat. Keduanya dengan cepat naik, dan kawas lebar 10 meter muncul di depan mereka. Di bawah, ada banyak pohon. Sekilas, Feng Hao dapat melihat bahwa ada lusinan ramuan roh, dan bahkan ada ramuan roh yang langka. Di bawah mereka ada sebuah gua, dan aroma obat yang kental menyerang lubang hidup mereka. Mereka berdua merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan, dan kelelahan mereka tersapu. Ayo pergi. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa kedua overload masih bertarung, keduanya diam-diam menyelinap ke bawah. Sebelum memasuki gua, Feng Hao dengan santai memetik lusinan ramuan roh dan melemparkannya ke dalam cincinnya. Tentu saja, tidak perlu menyebutkan yang langka. Gua itu relatif kecil, dan lumut ada di mana-mana. Yang King berjalan di depan dengan pedang di tangan, sementara Feng Hao mengikuti dari belakang, siap untuk menggunakan pil obat pada saat itu juga. Keduanya berjalan sangat lambat, dengan hati-hati mendengarkan suara di dalam, siap bergerak kapan saja. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada binatang ajaib di dalamnya. Aroma obatnya kental, dan selain beberapa suara berderak, tidak ada aura yang kuat di dalamnya. Penatua Feng juga tidak memperingatkan mereka, jadi Feng Hao secara bertahap santai. Semakin dalam mereka pergi, semakin luas gua itu. Namun, suhunya naik tajam, dan bahkan bisa dianggap panas terik. Wajah mereka juga menjadi merah. Karena mereka terlalu dekat, Feng Hao bahkan bisa mencium aroma seorang gadis muda di tubuh Yang King. Wajahnya langsung berubah lebih merah. Apa yang salah? Mungkin merasakan kelainan Feng Hao, Yang King berbalik dan menatapnya dengan bingung. Tidak, tidak apa-apa. Feng Hao menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak berani menatapnya, takut dia akan melihatnya. Meskipun dia curiga, Yang King tidak menanyakan apapun. Dia masih dengan hati-hati berjalan di depan, dan kilat perak menyambar pedangnya. Hufe. Menghembuskan napas ringan, Feng Hao menekan detak jantungnya, dan mengikuti. Dia tahu bahwa dia dan gadis di depannya bukan berasal dari dunia yang sama. Apakah itu kata-katanya, tindakannya, atau setiap aspek lainnya, dia dapat melihat bahwa dia luar biasa. Hal yang paling istimewa adalah atribut petir itu. Ini adalah atribut yang menantang surga, dan tidak sulit baginya untuk melampaui level. Dia hanya orang yang lewat dalam hidupnya. 39. Dia melihat gadis di depannya, tapi tiba-tiba, wajah cantik muncul di benak Feng Hao. Gaun robek, sosok seperti kupu-kupu. He he. Dia sepertinya mendengar tawa yang jernih dan merdu, yang seperti air mengalir, dan sudut mulutnya juga tanpa sadar melengkung ke atas. Kamu hanya orang biasa-biasa saja. Apakah menurutmu kamu layak? Kodok bernafsu pada angsa. Orang lemah harus memiliki kesadaran orang lemah. Suara-suara yang mengejek dan mengejek itu seperti suara iblis mengalir ke kepala Feng Hao, menyebabkan dia langsung bangun. Kekuatan, yang kuat dihormati. Mengepalkan tinjunya, tatapan Feng Hao menjadi sangat ditentukan. Aku ingin melihat siapa yang lemah di sini. Memikirkan Feng Chen memuntahkan darah membuat hati Feng Hao tercekat. Nyeri, itu bukan sakit fisik, tapi sakit batin. Rasa sakit seperti inilah yang membuat Feng Hao memilih jalan Wuni. Beberapa pikiran terlintas di benaknya, menyebabkan kondisi pikiran Feng Hao menjadi tenang. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak lumut yang menghilang. Sebagai gantinya adalah dinding batu yang membara. Mendesis. Mendesis. Saat mereka memasuki bagian terdalam gua, lautan api muncul di depan mereka. Di dalamnya, ada genangan magma yang mendidih. Warnanya merah dan ungu dan menggelegak dari waktu ke waktu. Uap di permukaan terlihat dengan mata telanjang. Seluruh gua diterangi merah oleh magma. Raja Ramuan Teratai Merah Di tengah lautan api, bunga teratai seperti Crimson Lotus Herb King berdiri di sana. Lautan api tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, itu terlihat lebih mempesona. Itu memiliki enam kelopak, yang masing-masing seperti nyala api menari, diisi dengan energi api yang padat. Di tengah kelopak yang menyala ada inti teratai merah. Lebih dari selusin biji teratai merah cerah menghiasi intinya seperti mutiara. Itu persis sama dengan yang tercatat di ensiklopedia. Raja Ramuan Teratai Merah Setelah kegembiraan, keduanya melihat pemandangan di depan mereka dan tertegun. Bagaimana kita akan memetiknya? Wajah Yan King juga kaku, dan dia tampak linglung. Crimson Lotus Herb King tumbuh di tengah lautan api, sekitar 20 meter jauhnya. Yang lebih tragis adalah tidak ada tempat untuk mendarat di tengah lautan api. Menghadapi lautan api di depannya, alis Feng Hao menyatu dalam. Ini benar-benar masalah sulit yang membuat mereka berdua bingung. Meskipun Feng Hao gesit dan dapat dengan mudah melompat lebih dari 20 meter, tidak ada tempat baginya untuk digunakan sebagai pengungkit untuk kembali. Jika dia jatuh ke lautan api, hasilnya akan terlihat jelas. Bahkan tulangnya tidak akan tersisa. Setelah melihat sekeliling, Feng Hao membunggu untuk mengambil batu dan melemparkannya ke lautan api. Celepuk. Setelah beberapa gelembung, batu itu ditelan oleh lautan api. Itu bahkan tidak menimbulkan riak. Jangan bilang ini mengarah langsung ke vena bumi. Melihat pemandangan ini, hati Feng Hao kembali bergetar. Kemungkinan untuk menggunakan batu itu sebagai bantalan kini telah hilang. Vena bumi adalah jurang maut. Dipisahkan oleh lautan api, keduanya hanya bisa menatap krimson lotus Herb King dengan linglung. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Yan King menundukkan kepalanya. Untuk menemukan tempat ini, dia telah banyak menderita di sepanjang jalan. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari tujuannya, dia tidak tahan lagi. Tidak ada jalan lain. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Bagaimana mungkin dia tidak ingin memetiknya? Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan dia akan menemukan kesempatan lain di masa depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis itu duduk di tanah, matanya redup. Pedang di tangannya juga jatuh ke samping. Itu benar. Melirik pedang, hati Feng Hao menyala. Bisakah tunder celap wipmu memanjang ke sana? Seharusnya mungkin. Yan King mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ragu. Tunjukkan cambuk petirmu. Tidak ada cara lain, dan itu juga satu-satunya cara saat ini. Yan King sepertinya mengerti sesuatu. Dia menenangkan diri dan mengambil pedang. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan kristal bela diri dan meletakkannya di tangannya. Mari kita lihat seberapa cepat kamu bisa bereaksi nanti. Feng Hao menjelaskan prosesnya. Jangan khawatir. Yan King mengangguk, nadanya penuh percaya diri. Mantra guntur. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya diselimuti petir perak. Intensitasnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Cambuk petir. Dengan ayunan pedang, cambuk petir perak keluar dari ujung pedang dan menyerang. Dengan pengisian kembali energi bela diri, tunder celap whip terus meluas sampai mencapai Raja Ramuan Crimson Lotus. Cepat, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melanjutkan seperti ini adalah beban besar bagi Yan King. Hanya dalam waktu singkat, wajahnya yang semula memerah menjadi pucat. Fiuh. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao melompat tanpa ragu. Pada saat yang sama, dia mendesak inti esensi di tubuhnya untuk meningkatkan energi bela dirinya sebanyak tiga kali. Dia juga memobilisasi pil obat yang tercatat di medisin ensiklopedia, mengisi tubuhnya dengan energi obat. Kemudian, dia melompat ke arah Raja Herbal Crimson Lotus. Saat telapak tangannya mendekati Raja Herbal, gelombang panas yang ekstrim datang. Feng Hao langsung memetik Raja Ramuan dan memegangnya di tangannya, tetapi tubuhnya sudah dekat dengan lautan api. Desir. Tunder celap whip menyerang tepat waktu dan melilit pinggangnya. Sebuah kekuatan melemparkannya ke belakang. Mendarat di tanah, tubuh Feng Hao masih gemetar. Yan Qing mengeluarkan artefak batu giok tepat waktu untuk menangkap Raja Herbal dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Raja Ramuan adalah objek yang sangat panas. Memetiknya dengan tangan kosong seperti menyentuh besi merah. Meskipun dia tidak menahannya lama, telapak tangan Feng Hao hamus sampai dagingnya busuk dan darah mengalir keluar. Untungnya, dia adalah seorang apoteker. Kalau tidak, dia akan menderita. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Feng Hao tidak punya waktu untuk merawat lukanya. Dia melirik gua lagi dan keduanya bergegas keluar. Setelah memilih Raja Ramuan Crimson Lotus, Naga Bumi dan Harimau Liar Api Merah pasti akan merasakannya. Ketika itu terjadi, keduanya akan kembali. Mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap. Mengaum. Mengaum. Gemuruh. Keduanya adalah binatang iblis tingkat Marsial Spirit. Setelah bertarung hampir sehari, tidak ada pemenang yang jelas. Namun, mereka menghancurkan ratusan mil pegunungan. Segala sesuatu di jalan mereka hancur. Desir. Desir. Dua sosok terbang keluar dari kawah dan masuk ke dalam hutan, menghilang dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, Scarlet Flame Wild Tiger berhenti. Itu berbalik dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dengan lubang hidungnya yang besar. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi datang dari mulutnya yang berdarah. Itu tidak peduli tentang naga bumi di belakangnya. Itu melesat menuju kawah, membakar semua pohon di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, raungan yang lebih keras terdengar lagi, bergema di pegunungan. Mendengar raungan ini, keduanya berlari lebih cepat, tidak berani menoleh ke belakang. Namun, Feng Hao masih ingin berterima kasih atas raungannya. Tampanya, mereka berdua tidak akan bisa berlari dengan mudah tanpa hambatan. 40. Mengaum. Mengaum. Deru bergema melalui pegunungan, menyebar ribuan mil. Semua binatang dalam jangkauan jatuh ke tanah, tidak berani bangun. Ini adalah raungan seorang tiran. Ketika seorang tiran marah, semua binatang akan menderita. Raja obat dicuri, dan kedua mata mereka memerah. Mereka sekali lagi mulai berkelahi satu sama lain, membalikkan langit dan bumi. Feng Hao tidak mengetahui hasil pastinya, karena saat ini mereka sudah kembali ke wilayah tengah. Raungan binatang buas tidak lagi terdengar. Mereka berdua berjalan perlahan, terengah-engah. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Mengerti. Ini seperti merebut makanan dari mulut harimau. Dua prajurit yang tidak penting telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang ahli Marsial Spirit Realm. Fiu, aku berhasil. Alisian King mengendur, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan item batu giyok, dan Crimson Lotus Herb King muncul di depan mereka. The King of Herb berasal dari esensi api. Khasiat obatnya berada di atas kata, sengit, dan bisa membakar semua racun di dunia. Tentu saja, lebih sulit untuk mengintegrasikannya ke dalam buku kedokteran. Di dunia ini, tidak banyak buku obat yang dapat menampung ramuan raja, belum lagi raja dari semua raja ramuan, raja ramuan teratai merah. Aroma obat memenuhi lubang hidung mereka. Yan King mengeluarkan kotak giyok kecil, yang berisi tiga biji teratai merah cerah. Dia menyerahkannya kepada Feng Hao. Terima kasih. Feng Hao sangat senang menerima ramuan raja. Kali ini, itu semua berkat bantuanmu. Jika tidak, raja ramuan teratai merah akan dihancurkan oleh kedua binatang itu. Yan King sangat berterima kasih kepada pemuda di depannya ini. Oh, benar, makan satu untuk saya lihat. Saat dia berbicara, dia menatap Feng Hao dengan penuh harap. Jika itu benar-benar dapat mengakomodasi raja ramuan teratai merah, maka itu berarti buku obat di tangan Feng Hao setidaknya berada di tingkat surga. Ensiklopedia obat peringkat surga juga dikenal sebagai ensiklopedia obat spiritual. Itu akan memilih tuannya sendiri, dan tidak semua orang bisa menguasainya. Di seluruh benua, jumlah medisinal ensiklopedias peringkat surga dapat dihitung. Alkemis peringkat surga berdiri di puncak benua. Status mereka sangat tinggi, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Selain itu, apoteker tingkat lanjut tidak hanya bisa menyelamatkan orang. Dengan kompendium obat yang mereka miliki, mereka memiliki keuntungan yang sangat besar. Dengan demikian, beberapa alkemis peringkat tinggi juga dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas di dunia ini. Baiklah. Saat dia membuka kotak batu giyok, aroma obat tercium keluar. Biji teratai di dalamnya seperti mutiara merah, dan ada kabut merah di sekelilingnya. Keinginan Feng Hao untuk mengkonsumsinya terangsang. Dia bahkan bisa merasakan ensiklopedia pestisida Tuhan mengungkapkan keinginannya untuk mereka. Tanpa ragu, Feng Hao mengeluarkan biji teratai dan menelannya. Biji teratai merah cerah itu seperti bola api yang berkobar saat mengalir ke tenggorokannya. Tubuh Feng Hao segera menjadi panas mendidih. Untungnya, begitu sampai di perutnya, itu diserap oleh Godly Armament Codex. Berdengung. Manual Alkimia Senong berdengung dengan gembira karena secara alami membalik ke halaman Raja Alkimia Teratai Merah. Gambar itu tampak hidup saat kelopak bunga perlahan bergoyang tertiup angin. Setelah hasiat obat biji teratai tertarik ke Godly Armament Codex, itu sudah menyatu dengan Void Core. Namun, tidak lama kemudian, sebuah bola api terpisah dari Void Core. Dua Inti Void. Feng Hao tercengang, dan dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Sekarang, di Encyklopedia Persenjataan Ilahi, ada Void Core yang dibentuk oleh perpaduan ratusan ramuan. Ada juga Inti Api yang dibentuk oleh hasiat obat dari biji teratai dari Raja Ramuan Teratai Merah. Segera setelah Fire Core muncul, Void Core yang kerus secara alami disingkirkan. Untungnya, Fire Core tidak terlalu mendominasi, jadi masih menyisakan tempat untuk Void Core. Itu benar-benar menyatu. Melihat kemerahan di wajah Feng Hao surut, hati Yan King akhirnya rileks. Dengan cara ini, tiga biji teratai digunakan, dan dia dapat menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia dengan mudah memenangkan hati seorang master kedokteran tingkat surga di masa depan. Fiu! Membuka mulutnya, Feng Hao menghembuskan napas putih, lalu perlahan membuka matanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ada dua pil obat, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa itu mungkin karena sifat obat dari Raja Ramuan Tratai Merah terlalu kuat, dan ratusan ramuan spiritual tidak cukup untuk mengasimilasinya. Di mana sekarang? Tanya Yan King sambil tersenyum. Rumah! Feng Hao menarik kembali ekspresinya dan langsung menjadi agak muram dan tegas. Sepasang matanya juga berkedip dengan kilatan tajam. Dengan kekuatannya saat ini, tidak banyak orang di kota Yulan yang bisa menyentuhnya. Apalagi dia sangat ingin tahu siapa yang ingin membunuhnya. Rumah! Melihat ekspresi Feng Hao, Yan King tertegun. Apakah orang ini memiliki dendam terhadap seseorang? Seseorang yang memiliki dendam terhadap Master Kedokteran Tingkat Surga. Yan King sudah mulai berduka untuk orang tak dikenal ini. Bagaimana denganmu? Melihat wajah halus gadis itu, Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Untuk beberapa alasan, ketika dia memikirkan Yan King pergi, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, seolah dia tidak tahan berpisah dengannya. Aku, tentu saja aku harus pulang. Berpikir tentang bagaimana dia memetik Crimson Lotus Hair King, mata Yan King menyipit, dan dua lesung pipit muncul di pipinya yang seperti batu giok. Dia melirik Feng Hao yang kecewa, dan kegembiraannya entah kenapa mendingin. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa. Tapi sebelum saya pergi, saya ingin mengunjungi klan anda. Saya ingin tahu apakah anda akan menyambut saya. Sebelum berbicara, Yan King memberi alasan pada dirinya sendiri. Iya, dia hanya ingin melihat dari klan seperti apa master kedokteran tingkat surga ini berasal, tidak ada yang lain. Tentu saja sama-sama. Feng Hao setuju tanpa berpikir dua kali. Faktanya, karena kedatangan gadis muda itu, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Suka cita ini langsung ditampilkan di wajahnya. Karena mereka sangat ingin melihat apakah ada perubahan pada klan Feng, keduanya tidak berlama-lama dan langsung menuju ke pinggiran. Sepanjang jalan, dengan Yan King, seorang ahli tipe petir, tidak banyak binatang ajaib di area tengah yang cocok untuk mereka berdua. Binatang ajaib mana yang bisa menahan satu cambukan? Mereka yang tidak lolos semuanya mati di tangan mereka berdua. Adapun binatang ajaib tingkat rendah, Feng Hao bahkan tidak repot-repot untuk melihat mereka. Hanya mereka yang berada di level martial master yang dimasukkan ke dalam ringnya. Karena mereka sedang terburu-buru, mereka berdua keluar dari pegunungan binatang ajaib hanya dalam sehari. Menatap kota Yulan yang jauh, emosi Feng Hao yang berfluktuasi menjadi tenang. Dia sudah bisa memprediksi seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh kemunculannya di kota. Apa, klanmu tidak bisa berada di kota ini, kan? Melihat ekspresi Feng Hao, Yan King mau tidak mau bertanya. Iya. Feng Hao mengangguk ringan, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia melangkah menuju kota Yulan. Al-Fatih Jawur. Al-Fatih Jawur. Al-Fatih Jawur. Terima kasih sudah. Terima kasih.